Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anandakami kelas 5 madrasa alia Untuk pelajaran akhlak kita Kita kembali melanjutkan pelajaran Kitab Ta'limul Mut'alim Dimana kita mulai Pembahasan kita ini Dari Faslun fil jiddi wal muazzabati wal himmah Fil jiddi wal muazzabati wal himmah Anandak bisa tengok di Fihris Di daftar isinya Taib Ustaz akan baca langsung Harakat dan artinya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Faslun fil jiddi wal muazzabati wal himmati Bermula ini adalah Faslun Pada kesungguhan Wal muazzabah dan ketekunan Wal himmah dan cita-cita Thumma kemudian Labudda minal jiddi wal muazzabati Tidak dapat tidak Daripada kesungguhan Wal muazzabah dan ketekunan Wal mulazzamati Li talibin ilmi Dan continue Bagi seorang penonton ilmu Wa ilaihi al isyaratu fil qur'ani Fi qawlihi ta'ala Dan kepadanya demikian Ada isyarah dalam al quran Pada firmannya Allah ta'ala Apa kata Allah Dan orang-orang Yang bersungguh-sungguh mereka Pada kami Dan dikatakan orang Barang siapa yang mencari Ia akan sesuatu Wajadah dan bersungguh-sungguh Ia Wajadah Nisaya mendapati ia Dan barang siapa yang mengetuk Ia akan pintu Waladja Dan terus-menerus Ia Waladja Nisaya memasuki ia Wa qila Bi qadri ma tata'anna Tanalu ma tatamanna Dan dikatakan orang Dengan ukuran barang Yang kamu usahakan Tanalu ma tatamanna Kamu akan mendapatkan Akan barang Yang kamu inginkan Wa qila Eh qila Dikatakan orang Yahtaju fi ta'allumi Wa tafakuhi Ila jiddi salatati Al-muta'allumi Al-muta'allumi Wal-ustazi Wal-abi Inkana fil-ahyai Butuh Pada belajar Il-ta'allumi pada belajar Wa tafakuhi Dan belajar Wa tafakuhi Ila jiddi salatati Kepada kesungguhan Tiga orang Al-muta'allumi Yang pertama adalah Santrinya Muridnya Wal-ustazi Dan gurunya Wal-abi Dan ayahnya Orang tuanya Inkana fil-ahyai Jika adainya orang tua Fil-ahyai Itu pada masa hidup Anshadani As-shaykhul imam Al-ajallul Ustazu Sadiduddini As-shairaziyu Lishafi'i Bernasyid akan aku Oleh Syekh al-imam Al-ajall Al-ustaz Sadiduddin As-shairaziyu Lishafi'i Punyanya Imam As-shafi'i Nasibnya adalah Al-jiddu yudni Kulla amrin syasi' Kesungguhan itu Dapat mendekatkan Segala urusan yang jauh Wal-jiddu Yaftahu Kulla babin mughlaq Dan kesungguhan Dapat membuka Seluruh pintu Yang dikunci Seberhak-berhak Makhluk Allah Dengan kegundahan Imru'un Adalah seorang manusia Yang memiliki Himmah Cita-cita Yubla bi'ansin Dhaik Yang diuji Dengan kehidupan Yang sempit Minad dalili Alal qadai Wahukmihi Bu'usul labibi Wataibu aishil ahmak Di antara bukti Di antara bukti Di atas qadha Takdir Ketentuan Allah Wahukmihi dan hukumnya qadha Adalah Susahnya orang cerdas Dan baiknya kehidupan Dan baiknya kehidupan orang bodoh Lakinna Marruziqal hija Hurimal ghina Tetapi Orang yang diberi Rizki akan akal Hurimal ghina Niscaya diharamkan Akan dia Akan kekayaan Dibdani Keduanya adalah Dua yang bertentangan Yaftariqani Yang berpisah Ayyata farruqin Akan sebenar-benar terpisah Baik Anak-anak kami yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kali ini Musannif Yaitu Syekh Az-Zar Nuji Menjelaskan kepada kita Tentang pentingnya Kesungguhan Ketekunan Dan himmah Keinginan yang kuat Cita-cita Cita-cita yang kuat Jadi Labudda minal jiddi Wal muadawah Wal mulazamah Di tolibil ilmi Kamu santri Penuntut ilmu Harus punya kesungguhan Ya Harus punya ketekunan Mulazamah Kamu harus Continue Kamu harus Kalau seandainya Pelajaran itu Nggak dapat sekali Ulang dua kali Nggak dapat dua kali Ulang tiga kali Sampai berkali-kali Ya Itu harus punya Dalam diri kamu Dan disini adalah Ada isyarahnya Dalam Al-Quran Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Semua orang yang Bersungguh-sungguh Pada kami Orang-orang yang Bersungguh-sungguh Untuk menggapai Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka akan kami Hidayahkan kepada Mereka jalan kami Allah kasih tunjuk Terjalan Begitu juga dalam belajar Dalam belajar Seandainya kita Bersungguh-sungguh Maka akan Allah Tampakkan itu jalan Ada orang yang Katakan Siapa yang Nyari sesuatu Dan dia bersungguh-sungguh Dalam mencari itu Pasti dia akan Dapat sesuatu Dan barang siapa Yang menutup pintu Dan dia Terus-menerus Ngetuk pintu Pasti dia akan Masuk dalam pintu Kalau tidak Dibuatkan orang Kalau tidak Hancur pintu Penting Kalau dia terus-menerus Diketuknya pintu InsyaAllah Dia akan masuk Dalam pintu Pintu ini Maksudnya pintu maksud Pintu tujuan Apa yang dia inginkan Ya Waqilah Ada yang mengatakan Biqadrimatata'anna Seberapa usaha kamu Tanalu Mata tamanna Maka segitu juga Yang akan kamu dapatkan Kalau seandainya Kita makin susah Usaha kita Maka insyaAllah Apa yang akan kita dapat Kan makin Makin besar Ya Lalu Ada yang mengatakan Ketika belajar Ketika nyantri Itu harus ada Kesungguhan dari Tiga pihak Pertama dari Santrinya Dari kamu harus punya Kesungguhan Yang kedua dari Gurunya Gurunya harus juga punya Kesungguhan Yang terakhir adalah Dari orang tuanya Seandainya orang tuanya masih hidup Orang tuanya harus sungguh Sungguh-sungguh Menjadi Kehidupan Harus sungguh-sungguh Menjadi nafkah Untuk bisa Menafkahi kamu Yang sedang Menuntun ilmu Di sini Musanif Mengutip sebuah nasyid Yang dicapkan oleh Guru beliau Al-Imam Al-Azir Al-Ustaz Pintu kejahilan Pintu kebuduhan Dalam hati kita Dengan kesungguhan Insya Allah Itu akan terbuka Makhluk Allah Yang paling pantas Untuk gundah Adalah orang Yang punya himmah Yang punya Keinginan kuat Tapi dia diberikan Allah Ta'ala Kehidupan yang sempit Dia yang paling pantas gundah Di antara Adanya Qadah Dan Qadah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adanya ketentuan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Susahnya kehidupan Orang yang cerdas Kadang orang yang cerdas Dia Susah hidupnya Ada orang yang ahmok Orang yang bodoh Tapi kehidupannya baik Dia orang kaya Tapi dia bodoh Nah itu kan sering terjadi Itu adalah bukti Bahwa Adanya Qadah Dan Qadah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lakin Disini beliau mengatakan Marruziqal hija Hurimal gina Barang siapa yang diberikan Akal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dia akan tertahan Dari kekayaan Kekayaan Dan akal Ya Dalam maksud akal Disini adalah Hal-hal yang berkaitan dengan Ilmu agama Ya Adalah dua benda Dua perkara Ya Saling bertentangan Sebenar-benarnya Terpisah Mereka ini adalah Dua perkara yang terpisah Jadi gak bisa nyatu Ya Oh Ustaz ada kok Orang Orang cerdas Tapi dia kaya Orang pintar Dia ilmu agamanya Tapi dia kaya Nah ini Maksudnya adalah Pada kebanyakan Ya Yang disebutkan oleh Imam Asyafi'i disini Kebanyakan seperti itu Kebanyakannya Orang yang diberikan Al-Hijjah Hurimal gina Dia akan Tertahan dari Kekayaan Kenapa Karena kekayaan Karena kekayaan yang sesungguhnya Adalah kekayaan Di akhirat Kekayaan di dunia ini Tidak ada apa-apanya Bahkan dikatakan Seandainya dunia ini Berharga Seharga Satu sayap nyamu aja Sungguh orang kafir Tidak akan Diberikan minum Dari Allah SWT Seandainya dunia ini Berharga Tapi dikarenakan Dunia ini tidak berharga Di mata Allah SWT Nabi SAW Miskin Para ulama Rata-rata mereka Hidup dalam keadaan Susah Ya karena memang Karena Mar-Rizqal Hijjah Hurimal gina Ya baik Anak-anak kami Itu saja penjelasan kita Pada hari ini Seandainya ada Anda yang ingin Pertanyakan Silahkan Anda tanyakan Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax